Selain dikenal kota pelajar, Yogyakarta dikenal berjuluk kota gudeg karena mudah dijumpai di penjuru kota. Salah satunya gudeg bumanto di Jalan Avandi yang telah ada dan berjualan sejak tahun 1985. Di Jalan Avandi Kejayaan, Sleman, Yogyakarta, kita dapat temui sebuah warung kuliner gudeg yang konon sudah berjualan sejak tahun 1985. Meski hanya warung kaki lima, namun pelanggannya datang silih berganti, bahkan sering antri. Di usianya yang telah menginjak 60-an tahun, Bumanto, sang pemilik warung masih terus semangat melayani para pelanggannya setiap hari. Gudeg bumanto yang termasuk jenis gudeg basah ini memiliki tekstur yang kental dan kaya akan bumbu rempah pilihan dengan rasa manis dan kuri yang pas. Di warung Bumanto ini tersedia beberapa pilihan menu untuk dipadukan dengan bubur atau nasi, kemudian menu tambahan berupa krecek, tempe tahu bajem, telur, dan daging ayam. Selain itu yang menjadi ciri khas dari gudeg bumanto ini, yakni adanya sayur daun singkong sebagai menu tambahan. Selain itu terdapat lauk lainnya berupa aneka gorengan, seperti tempe tahu goreng dan bakwan. Aku makan di sini dari kuliah sih mas, aku angkatan 2015, kuliah itu paling semester dua. Jadi sudah lakukan di sini ya? Sudah pagi kadang kalau off kuliah, pagi sarapan, jadi selalu makan di sini. Saat menjajakan gudegnya, Bumanto dibantu anaknya dalam menyajikan minuman untuk para pelanggannya. Bumanto itu jualannya sejak tahun 1985, sampai sekarang. Dalam sehari, warung gudeg Bumanto ini mampu menjual hingga puluhan porsi gudeg. Bahkan jika di akhir pekan, mampu menghabiskan hingga 13 ekor ayam, 25 kg nasi, dan 15 kg telur. Warung gudeg Bumanto ini buka dari pukul 7 pagi hingga 1 siang setiap hari. Untuk urusan harga, berbagai menu di warung ini dijual mulai 10 ribu rupiah tergantung pilihan lauknya. Dari Sleman, Gali Wisma, Ainews, melaporkan.